Al-Fatihah Datang tiga orang terlambat Yang dua Waduh kita terlambat nih Tapi dua orang tetap masuk di majelis nabi Tetap ikut duduk di majelis nabi Yang satu lagi pergi Wah terlambat pulang dia Jadi ada tiga orang terlambat Yang dua tetap apa Masuk yang satu lagi pulang Akbala isnan Dua orang masuk tetap menemui nabi Duduk di majelis nabi Yang satu lagi pergi Mereka duduk berdua tuh Duduk bersama rasul Yang satu Kalian yang satu tadi udah apa Udah kabur deh balik Waduh terlambat saya balik Gak ikut majelis nabi Tapi yang dua tetap ikut Yang satu Yang satu ini Yang satu pas masuk berduaan Eh ternyata di depan sedikit Masih ada furja Furja itu tempat kosong Wah masih ada tempat kosong Yang satu datang belakangan Tapi apa Kedepan Kedepan duduk di tempat yang kosong tadi Yang satu lagi Wa ammal akhar Ada pun yang satu lagi Fajalah sahal fahum Duduk paling belakang Karena dia datang itu lambat Yang satu lagi ke depan Yang satu lagi duduknya apa Di belakang Wah gak enak kah malu Saya ke depan Saya duduk di belakang Akhir duduknya di belakang Yang satu lagi duduk di tempat yang kosong Tapi di depan Yang satu lagi kemana Pulang Yang satu lagi tadi apa Balik pulang Jadi tiga nih Datang bertiga Majelis udah mulai Yang satu apa Pulang Yang satu lagi Duduk di depan Karena ada yang kosong Dia masuk Dia gak malu tuh Di depan orang keliatin Belakangan datang ke depan dia Ada tuh orang yang model begitu Yang kagak maluan Banyak orang tetap aja dia Diliatin orang Datang belakangan Duduk belakang Ada yang duduk di depan Yang begitu tuh Ada yang malu Aduh malu lah Banyak orang duduk di belakang aja Tapi tetap Duduk dia di majelis Tapi duduknya di belakang Kemudian Ada pun yang ketiga Balik pergi Yang tadi pulang tuh Yang satu tuh Jadi Yang dua masuk ke majelis Yang satu Pergi Yang dua orang Satu duduk di depan Satu lagi duduk Di belakang Selesai majelis Rasulullah ngeliat tuh Yang satu balik Yang satu lagi Kedepan Yang satu lagi duduk Paling Nabi ngeliatin Nabi gak negor Memang Nabi jarang negor orang Kalau pergi majelis Didiemin Tapi nanti Baru dikasih tau Rasulullah SAW Biasanya ngasih taunya nanti Tapi diliatin Nabi Satu pulang tuh Yang satu duduk Yang satu lagi duduk di belakang Setelah selesai Majelisnya Rasulullah SAW Setelah selesai Nabi ngomong Belum bubar nih Belum bubar Tapi sudah selesai Wassalamualaikum sudah selesai Lagi nyantai Nabi ngomong apa Mau gak kalian Aku kasih tau Keadaan tiga orang Sahabat Siapa yang tiga Ada yang tau Ada yang kagak tau Karena kan datengnya Belakangan Duduk di belakang sana Satu lagi Kayaknya yang tadi Dateng belakangan Nongol Nabi bilang apa Maukah kalian Aku kasih tau Berita tentang tiga orang Tentunya mereka bilang Mau ya Rasulullah Bagaimana tiga orang itu Nabi bilang apa Amma ahaduhum Fa'awah ilallah Fa'awahum Ada pun yang satu Yang tiga orang Dateng terlambat tuh Yang satu tadi Gak malu-malu Dateng ke depan Duduk Karena memang pengen Dekat kepada Allah Maka Allah pun Dekat dengan dia Jadi ternyata Semakin deket Kedepan itu Semakin deket dengan Allah Itu orang yang satu Gak malu Duduk di depan Maka dia adalah Mendekat kepada Allah Allah dekat kepada dia Yang satu lagi Wa'ammal akhar Fastahya Yang satu lagi Pemalu Dateng belakangan Duduk paling apa Belakang Karena mau ke depan Malu dia Fastahya Karena hadir ke majlis Padahal dateng belakangan Tetap Allah mulia'in Kalau duduk di majlis ilmu Tapi yang satu lagi Wa'ammal akhar Ada pun yang satu lagi Fa'a'radha Dia berpaling Dia kagak duduk di majlis Dia pulang Fa'a'radhullahu anhu Maka Allah pun berpaling Dari orang itu Artinya Oh engkau lari Dari majlis ilmu Aku pun tidak peduli Aku tidak peduli Dengan apa yang kau lakukan Engkau berpaling Allah akan berpaling darimu Subhanallah Hadis riwayat Limam al-Bukhari Begitu hebatnya Majlis ilmu Begitu hebatnya Majlis ilmu Lihat Orang itu Berpaling dari majlis ilmu Allah pun berpaling Dari orang itu Ada orang duduk Terlambat Di belakang Karena malu Allah malu Sama dia gak ngasih pahla Allah malu Pengen nyiksa orang itu Karena dia malu Kepada Allah Yang satu lagi Pengen ngedeket Di depan majlisnya Maka Allah pun Pengen deket Dengan orang itu Subhanallah Makanya disini Kalau kita hadir Ke majlis ilmu Merupakan majlis yang sangat Dicintai Allah Dan Rasulnya Dan Perhatikan duduknya Kalau memang ada yang kosong Di depan Di depan Karena di depan itu Pahlaknya paling besar Dan kalau masuk surga Duluan Kalau mendapatkan rahmat Paling duluan Tapi Kalau malu Gak apa-apa Gak usah ke depan Kalau datang belakangan Tapi duduknya di mana Di belakang Jangan pergi Nanti kita kalau pulang di rumah Ada majlis ilmu Wah terlambat Gak jadi deh Jangan Datang Kalau kita berpaling Dari majlis ilmu Nanti Allah akan berpaling Dari Dari kita juga Ini hadis Bukhari Dari tunjuk Dari label